Kau ucap betul bawah Kami sendiri yang ambil Tapi tenang kak Sekarang aku tahu Kami ambil daun yang masih mudah Kata kakak daun selokop Bisa menyembuhkan jerawat Selain itu bisa juga Untuk membersihkan badan Kami bisa juga kok pakai Kakak bilang Entah daun yang masih mudah Bisa menghasilkan busa Ini nanti yang kami gusakkan ke badan Ini cukup Ini cukup Ini cukup Ayo Yuk ikuti cara kakak merawat kulitnya Kakakku memakai tambahan Baras yang sudah direndam semalam Katanya tumbukan Baras bisa menghaluskan kulitnya Nah daun selokop Kami juga punya manfaat yang sama Terlebih buat remaja seumuran kakak Kadang jerawatnya sering muncul Hehehe Makanya kakak rajin memetik daun selokop Tinggal dicampur pada beras Sementara dua temanku asik bermain Wah Aku kan juga mau Ini mainan kesukaan kami Kami menyebutnya Permainan segitiga Biasanya kami bermain untuk mengisi waktu luang seperti ini Ayo siapa kali ini yang jadi jagoannya Okan atau Andra Ayo Okan Andra Kurunak kok Tidak pakai deh Ayo 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 Tinggal pakai deh Hihihi Penan pelan Seperti aku dan kakak Okan seperti cuci muka saja Padahal kan hanya perlu dioles Ini dia pamanku Beliau punya jiwa petualangan yang tinggi Sering sekali aku dan teman-teman diajaknya ke hutan Mencari apa saja Sekarang kami mau ambil rotan Oh iya, aku belum cerita ya Kalau desa Eheng, tempat kami tinggal Memang terkenal dengan kerajinan dari rotan Ini sudah dilakukan warga sejak dulu Paman sudah mengingatkanku sebelumnya Batang rotan berduri, jangan sampai kami kenal Makanya kami potong dulu duri-durinya Oh iya, ternyata tidak semua batang rotan bagus untuk dipakai Cara mengetahuinya dengan dibengkokkan seperti ini Mereka ngelepok, ngelepok Motak, motak ya, motak Motak, motak, motak Paman bilang batang yang berbunyi kuat untuk dianyang Tapi ketika dibengkokkan, rotan tidak ragu Ayo tarik Rotan tumbuh merambat ke tanaman lainnya Makanya batangnya banyak tersangkup pohon yang lain Tapi harus semangat ya teman Rotan ini kan mau diberikan ke bibi Kalau paman jagunya bertualang, bibi punya tangan cekatan dalam pembuatan jaman Ayo Rupanya ada teman-temannya juga Memang begitu, pengerjaan kerajinan biasanya dilakukan berkelompok seperti ini Kami bantu ya, bi Aku yakin semua pasti bisa menganyam Bibi bilang, ini cuma masalah kebiasaan Semakin banyak berlatih, semakin bisa Kalau soal menjalin rotan, sudah di luar kepalanya Kalau kami, masih harus menghitung Jika salah, Anjaman jadi tidak rapih Bahkan berubang Ajan atau tes yang biasa kami bawa Juga hasil karyanya Kuat dan tahan lama Terima kasih telah menonton!